Anggota Piket Markas Unit Congot Direkturat Pol Airut Polda D.I.A. melakukan penyelamatan terhadap seekor paus pilot sirip pendek di kawasan pemecah gelombang Tanjung Adikarto, Karanguni, Wates, Pulon Progo pada Sabtu 16 Oktober lalu. Hal tersebut berawal dari adanya informasi salah satu pemancing kepada anggota Piket mengenai adanya seekor paus yang terdampar. Menanggapi hal tersebut, Piket Markas Unit Congot Direkturat Pol Airut Polda D.I.A. mendatangi TKP bersama Sarsat Limas Wiloks 5 Kulon Progo dan Babin Potensi Marinir dari POSMAT TNI Angkatan Laut. Dengan panjang kurang lebih 3 meter, paus tersebut mengalami luka dan ditemukan duri yang menancap di perutnya. Setelah dilakukan pertolongan, mamalia tersebut dikembalikan ke laut melalui muara kali serang. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan kamtip mas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 16 Oktober 2022. Selama 1x24 jam, telah terjadi 9 kejadian, yakni 1 kasus penganiayaan, 2 kasus penggelapan, 1 kasus curat, 1 kasus penipuan, 1 kasus curanmor, 2 kasus pencurian, dan 1 kasus pengerusakan. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini, saya Ninda Burnia, terima kasih dan salam triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.